Intro Selamat datang di Candade K8000 Kembali bersama Surya disini Ya hari ini kita bikin video agak sedikit berbeda ya Dari video biasanya Dimana hari ini kita akan buat video mengenai mobil banjir Ya Ini saya kebetulan sedang berada di Redcar atau detailing Suli ya Di Bali Jadi mereka sedang menghandle Ada salah satu mobil Kelal banjir Brio Kita lihat kondisinya kayak apa Let's go Ini dia brio nya Brio berwarna merah Ya Ini sekarang lagi Dalam kondisi pengeringan ya Dalam kondisi pengeringan Jadi kemarin ini kondisinya Saya sempat melihat kemarin sekilas Itu ada air beberapa posisi dia menggenang segala macam ya Jadi Ya kalau cuma dikeringkan dijemur gitu Nggak akan selesai gitu Saya punya cerita khusus juga untuk itu Ya Jadi saya juga pernah ngalami hal seperti itu Jadi ceritanya dulu pada saat masih di Surabaya Saya sempat bawa Timur gitu ya Lalu Di depan Ubaya Kalau kalian di Surabaya tinggal ya Di daerah Tanggilis itu Itu kan langganan banjir Tahun berapa ya Sekitar 2000 2004-2005 gitu lah ya Kalau nggak salah Itu Mau beli sate sama gue nih ceritanya nih Hantam Saya ingat saya itu Airnya itu Udah se Mungkin udah seban mungkin ya Nggak tahu nggak kelihatan Ya udah hantam Mobil sih nggak mati Lancar Aman Jaya Tapi di hari ketiga Di hari kedua Apa hari ketiga Baru berasa Wih Apek banget gitu kan Singkat cerita Sudahlah biarin aja Jemur aja Kena matahari akan menguap Gitu pikiran saya Tapi yang ada Seminggu itu Baunya tanpa parah Yaudah Akhirnya ke rumah teman Bongkar total Dan bener Air itu udah kayak Tau nggak Air god yang coklat Itu loh Yaudah kayak gitu akhirnya Cuci Jemur satu minggu Jadi dalam satu minggu itu Mobil bener-bener terondol Dalamannya Cuman ada pasang satu jok aja Di depan Jok supir aja Sisanya kosong Udah Gitu Airnya pasang lagi Udah kering Baru bersih Nah itu persis Cara penanganannya Di mobil brio ini Jadi kemarin Di daerah sini Ini banyak banget Ada air Jadi dibongkar semuanya Itu aja Joknya Segala macam Ini udah dikeringin Udah dijemur juga Ya Ini udah agak mendingan nih Kemarin Ini masih agak lembab nih Ya Ini juga Jadi memang Butuh proses Sedikit lebih lama ya Kalau mobil-mobil banjir Seperti ini Nah tempat dia Apa namanya Air menggenang itu ya Di sini nih Di perdamnya ini Ini masih basah Yang lama ngeringin itu Adalah perdamnya Ya Untuk bagian dalam Di mobilnya sih gampang Gak ada masalah Cuman perdamnya itu Yang butuh ekstra Untuk menjemur Kalau karpet-karpet Kayak gini sih Kayaknya Gak ada masalah lah ya Bodi-bodi gitu Gak ada masalah Ya Kebetulan juga Karena mobilnya ini brio Tidak begitu banyak Elektronik di dalamnya Jadinya Aman Ini ada Staffnya redcar Lan Coba ceritain dikit dong Lan Ini dia Namanya Alan Ya Namanya Komang Komang Alan ya Eh Ketut Alan ya Sini Lan Cerita dikit sih Lan Gimana cerita mobil ini Waktu masuk kemarin Lan Sebentar Sebentar Yuk kita lihat di mobil Ini adalah detailer senior Dari karatopitalik Boleh cerita gak kemarin Kondisi masuk mobilnya Seperti apa Boleh pak Kemarin airnya hampir setengah Pak ini penuh Melebihin karpet Injaknya dia Karpet kayaknya Jadi kemarin saya timba dulu Pakai Gayung Airnya ke ember Habis itu Baru Udah Kering Atasnya Kita bongkar semua pak Bongkar semua Kami jemur Karpetnya dicuci semua Yang bersih Kami jemur Lalu kami Bersihkan dalamnya ini pak Terus Ini karena ini Memang gak bisa kami buka Jadi kita Masimalkan Di sedot Pakai vakum Blower Sama kasih kipas Biar benar-benar kering Pak Biar gak lembab Dia di dalam Itu aja pak Iya Kalau Kita Ini kurang kering Benar Nanti dia bau pak Berapa lama Biasanya Mengeringannya Tergantung pak Kalau cepat Ngeringnya bisa Empat hari Kalau paling lama Satu minggu pak Tergantung cuaca juga Iya cuaca pak Banyak matahari Iya pak Benar Terus Kalau udah dibongkar Gini apa sekali Terus di detailing Atau gimana orangnya nih Iya Ini ambilnya Interior detail pak Sekalian bongkar Iya Jadi semua Kamu udah bersihkan Plafon dalam Udah tinggal nunggu Itu aja Kering pak Iya Siap Baru kita pasang lagi Seperti biasa Sekalian bongkar Iya pak Sekalian kami bersihkan Ini kemarin tanah Semua kotor sekali Dalam Iya pak Soalnya balik kemarin Jurnya lumayan ya Iya Sampai setengah Ada perbatasan setengah Semalam katanya Ibunya direndam Gak ketahuan Paginya baru Kelihatan ada banjir Nah itu dia tadi Langsung dari si detailernya sendiri ya Yang menceritakan bagaimana Cerita waktu si Brio merah di belakang ini Tenggelem Ya karena kebetulan Dia langsung berhadapan Sama ownernya Pengen liat gak Karpet utamanya Yang tenggelem kayak apa Kita lihat di depan ya Ini soalnya lagi dijemur Di depan Ini dia Ini dia peredamnya Soalnya Ya kalau ini sih cepat kering ya Ini bahannya gak ada masalah Ini loh Masalahnya Peredamnya ini Kalau mau cepat sih biasanya Kalau mau cepat ya Kalau gak ada waktu Ini peredamnya bisa dicopot semuanya Dibikinkan pola Lalu diganti dengan peredam baru Cuman Kalau menurut saya Menurut saya Kurang begitu bagus Karena daya redamnya Pasti tidak akan sebagus Dengan daya redam Aslinya Kecuali memang kita beli Yang peredamnya yang Grade A mungkin ya Yang benar kualitas bagus Baru itu bisa Menggantikan Yang Asli seperti ini Ya saya rasa demikian saja dulu Video mengenai Mobil banjir Ya Dan cara penanganannya Memang sih kelihatannya Simple ya Tapi tetap harus berhati-hati Karena Gimanapun juga Ini adalah Mobil Ya Tetap hati-hati Kalau memang tidak punya kemampuan Tolong jangan bongkar sendiri Mendingan kasih yang memang sudah berpengalaman ya Biar nanti Gak ada masalah Jadi takutnya udah mobil banjir Ininya rusak Itu rusak kan Malah Double kerjaannya Ya Kalau yang pengen Aduh kemana ya Udah langsung aja Keren kar atau detailing Ya Di Bali itu Ada di Renon Sama di Suli Terima kasih sudah menonton Kita ketemu lagi di video mendatang Terima kasih Have a next day Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax